Hello everyone, how are you? Welcome back to my channel. Kembali lagi di segmen Ryuke dan kali ini kita akan narutin Kpop Idol. Kita akan lanjutin bahas 2PM. Sekarang adalah member Ni Kun. Wow, Thailand ya ternyata. Dan kelahiran Juni 24, 1988. Oke, kita akan mulai dari personality dan karakter secara general dan juga kehidupan mungkin secara general ya dan mungkin karir. Kita mulai shuffle kartunya. Buat kalian yang ngefans sama Ni Kun, 2PM, boleh banget komen di bawah ya seperti apa sih Ni Kun yang kalian kenal. Karena ini kita bakal lihat dari tarot. Mari kita saling mencocokkan. Seperti apa Ni Kun yang di depan layar kaca dan di balik layar kaca. Ni Kun, 2PM. Oke, disini ada Tree of Wands dan King of Pentacles. Bisa dilihat ya, dia dari Thailand berarti dia jauh dari rumah aslinya. Rumah kampung halamannya gitu ya. Bisa dibilang jauh dari rumah dan dia banyak belajar ya dari situ. Karena mungkin dari luar negeri udah pasti banyak belajar dari segi bahasa, dari segi culture juga. Banyak hal baru. Dia tipe yang bisa dibilang, aku melihat kerinduan sih di sini ya. Dia tipe yang hajin menabung juga nih kayaknya. Terus, di sini ada Ace of Pentacles. Wow, ada New Beginning, ada New Commitment juga. Mungkin ada project baru. Atau ada kehidupan baru. We never knew. Uh, ada Five of Pentacles di sini. Nggak bisa dipungkiri sih, pasti dia pernah mengalami kesulitan, apalagi pas baru-baru masuk Korea gitu ya, masuk agensi kan harus jauh dari keluarga, harus jauh dari rumah sendiri gitu kan. Dia yang sempat mengalami kesulitan itu. Dan mungkin pernah mengalami kesulitan ekonomi juga, sehingga dia ya itu tadi rajin berinvestasi, sampai akhirnya dia sampai sekarang pun menikmati hasil investasinya itu gitu. Bisa dibilang nggak kekurangan sekarang, berkecukupan banget gitu. Oke, ada Page of Pentacles di sini. Banyak banget Pentacles buat si Nikun ya. New Commitment, New Beginning. Ini, ya aku mencium sebuah project. Sebuah project baru. Wow, aduh. Sebentar, jatuhnya jauh. Oke, uff. Sebenarnya ini belum ke Asmara ya guys, tapi di sini ada kartu wedding. Ini Four of Wands, ini kartu wedding buat aku. Dan ada Page of Cups, permulaan baru lagi dari segi perasaan gitu ya. Dari segi feelings. Ada yang, mungkin project barunya ini menuntut imajinasinya dia sangat domain, imajinasinya sangat kreatif gitu ya. Dan mungkin ini bisa jadi sebuah kehidupan baru, seperti yang aku bilang tadi. Atau ini sebuah hal yang sangat dia nantikan. Ini goalsnya dia, dan dia akan mencapai itu mungkin di tahun ini. Ya, sesegera itu. Satu kartu lagi deh. Nanti kita bakal lanjut asmaranya di pembacaan berikutnya ya. Ini semuanya aku mau melihat dari segi kehidupan generalnya, tapi ya pernikahan juga sebuah kehidupan baru ya. Kalau lihat dari umur pun, dia juga sudah sangat cukup umur. Ada Nine of Pentacles di sini. Dia penyuka alam. Sangat suka pemandangan alam. Dia sangat suka binatang juga. Dia nggak akan kekurangan lagi sih. Dia sudah mempelajari itu semua dari waktu jaman-jaman itu ya, jaman-jaman sulitnya itu. Dia mempelajari cara berinvestasi yang baik dan benar. Jadi, bisa dibilang dia akan terus berkecukupan. Oke. Oke. Itu untuk Nikun secara generalnya. Sekarang kita akan lanjutkan ke asmaranya. Seperti apa? Oke. Sebelum itu, buat kalian yang ngefans sama Nikun, boleh kalian komen di bawah. Tuliskan seperti apa sih Nikun di mata kalian yang kalian lihat selama ini di layar kaca. Oke. Kita shuffle kartunya untuk percintaannya. Ini kun. Kalaupun bukan sebuah pernikahan benerannya ya, bisa jadi itu sebuah proyeknya dia. Proyek aku nggak tahu deh apa dia aktor juga. Mungkin sebuah drama atau film yang menyangkut soal pernikahan. Mungkin ya, guys. Mungkin. Ada Five of Pentacles di sini. Lagi. Ada Five of Pentacles lagi. Ada Four of Wands lagi. Tadi sudah ada Four of Wands. Sekarang muncul lagi di deck yang berbeda ya. Ya, bisa jadi memang wedding beneran gitu. Dia pernah mengalami jatuh-jatuhnya saat punya relationship gitu ya. Ada di chariot di sini. Kemungkinan orang yang sangat berbeda dari dia means like bukan dari entertainer, bukan dari entertainment business gitu ya. Aku mungkin seorang pebisnis, pengusaha. Dan akan ada perpindahan ya. Entah itu pindah lokasi rumah atau lokasi pekerjaan atau bahkan pindah ke warga negaraan mungkin bisa jadi ya. Kita lihat lagi. Oke, ada Two of Wands. Dia sendiri juga memang sedang merencanakan masa depan ya. Dia sedang memandang jauh ke depan bagaimana aku harus merencanakan masa depanku kayak gitu. Oke, ada Six of Swords di sini. On the way, dia sedang on the way menuju ke sana. Who knows? Mungkin kalian tahu beritanya tentang Niko boleh spill dikit ya di kolom komentar. Ada Page of Wands di sini. Harmony, permulaan yang sangat bagus, sangat indah. Hal-hal ini apa ya, menyembuhkan, dia sudah sembuh sebenarnya. tapi seiring berjalannya waktu pun selama dia memikirkan masa depan ini itu dia juga sambil menyembuhkan masa-masa terpuruknya yang lalu tentang relationship gitu. Aduh, tunggu. Banyak banget yang jatuh. Oke, ada The Lovers di sini, ada Seven of Cups di sini, dan ada Nine of Wands. Nine of Wands. Oke. Wow. Mimpinya dia tuh banyak banget sebenarnya ya, yang ingin dicapai. Dan mungkin itu yang membebani dia, yang kayak dia harus fight nih, untuk mengejar cita-citanya dia, untuk apa ya, untuk mencapai tujuannya dia gitu. Untuk menggapai impian-impiannya dia. Dan mungkin emang perlu perjuangan banget sama ini orang, mungkin udah lama menjalan hubungannya yang mungkin kayak yang sempat mengalami putus nyambung, atau mungkin terhalang waktu, mungkin karena beda lokasi ya, LDR mungkin jadinya kayak dalam keadaan sama-sama jauh gitu, perjuangannya mungkin memang sangat berat gitu. Tapi, disitulah cinta mereka diuji. Oke. Wow. Semoga kalian dapat kes-kesinya. Aku gak mau bongkar lebih lanjut. Yang aku lihat itu aja. Ini bisa jadi pernikahan beneran ya. Mungkin dalam waktu deket ini. Kita tunggu saja kabar baiknya. Dan untuk dia yang cancer ya, si Nikon cancer kalau gak salah ya. The Lovers itu Gemini bisa jadi Gemini tapi bisa jadi Fire Sign ya. Disini banyak Wands. Air Sign-nya juga gak mungkin gemini, gak cuman gemini aja tapi ada Libra dan Aquarius. Lalu Fire Sign-nya Aries, Sagittarius, dan Leo bisa jadi ya. Itu yang cocok sama si Nikon. Oke guys, kayaknya itu aja reading-in kali ini untuk Nikon Nikon 2PM buat kalian yang ngefans atau kalian tau ngikutin banget Nikon Nikon 2PM. Kalian bisa share di bawah kita saling mencocokkan seperti apa sih Nikon yang kalian lihat di layar kaca gitu ya dan bandingkan dengan yang aku tarot disini gitu. Terus ya no heart feelings ya guys dan just take it for fun ini buat hiburan aja kalau memang gak cocok yaudah biarin abaikan aja gitu. Oke so thank you for watching guys and I'll see you on the next video. Bye-bye. Bye-bye.